Setetes air dalam tabung reaksi jatuh. Pada saat ini, sepatu pria itu segera mengeluarkan asap biru. Dia melihat ke bawah. Yang langsung ketakutan, dia berdiri diam. Melihat bahwa reaksi siswa itu agak tidak biasa. Siao Hongzong di sebelahnya bergegas memeriksa apa yang terjadi. Dia dengan hati-hati mengambil tabung reaksi dari tangan pria itu. Lalu melepas sepatunya. Ini adalah bahan peledak emulsi level 3. Sekarang, di hati kedua guru dan siswa mereka sangat jelas bahwa. Jika benda ini meledak di dalam ruangan. Kalau ringan, sang siswa harus menggunakan kruk. Kalau berat, hidup mereka berakhir. Siao Hongzong mengangkat sepatu dengan kedua tangan dan berjalan dengan hati-hati. Keduanya keluar bersama. Ketika dia sampai di tepi pemandian pasir. Siao Hongzong membuangnya. Sebuah ledakan terdengar. Dan sekarang mereka berdua lolos dari bahaya. Keterampilan membuat api Siao Hongzong telah lama terkenal. Sebagai pembuat ranjau di sebuah tambang besar. Karirnya dengan cepat melejit. Tetapi meskipun dia telah melakukan peledakan dengan aman selama 20 tahun. Setiap kali dia menjalankan tugasnya. Dia masih sangat berhati-hati. Hari itu, Siao Hongzong turun ke terowongan untuk bekerja seperti biasa. Dia mengebor lubang di dinding batu sesuai dengan proses konstruksi. Lalu memasukkannya bahan peledak emulsi. Setelah mengisi lubang dengan lumpur dan tanah liat. Siao Hongzong menentukan konsentrasi gas di terowongan ini. Setelah memeriksa bahwa tidak ada seorang pun di sini. Dia dengan tenang menyalakan detonator. Kemudian terdengar ledakan. Namun sekarang, hati Siao Hongzong langsung merasa panik. Karena suara dia mendengar ada yang tidak beres. Di bawah terowongan kebakaran terjadi, gelombang gas api mengepul. Ini jelas merupakan fenomena pembakaran gas dan debu batu bara. Dengan begitu, dari ledakan yang direncanakan. Itu berubah menjadi bakar diri. Ketika Siao Hongzong bangun. Telinganya berdenging, dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Pamandin membantunya keluar dengan selamat. Melihat empat mayat di kamar sebelahnya. Siao Hongzong tahu bahwa ini adalah orang-orang yang meninggal di ruang bawah tanah. Ada sepasang sepatu emas yang tersisa. Tidak tahu apakah sepatu ini memengaruhi mengemudi. Namun, kecerobohan Siao Hongzong. Jelas mempengaruhi keuangan pemilik tambang, Li Yi. Pada saat ini, Li Yi takut dan marah. Aku sudah melakukan ini selama 20 tahun. Tidak pernah terjadi apapun. Aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Kamu baru saja meledak dan membunuh empat orang. Beritahu aku cara menenangkan keadaan saat ini. Pada akhirnya, bos memutuskan untuk mengikuti aturan tambang. Jika orang itu mati, berikannya 30 ribu yuan. Jika orang itu hidup, berikannya 3 ribu yuan. Satu-satunya persyaratan adalah tidak memberitahu pihak berwenang. Siao Hongzong dengan ceroboh menjatuhkan mangkuk nasi. Dia berdiri di luar pintu. Yang pergi mencari kekasihnya untuk menangis dan curhat. Sien Hong berusia lebih dari 30 tahun dan masih menawan. Terutama bibir merah mudanya. Yang menaklukkannya sejak dia masih muda. Di bawah penyambutan nyonya rumah. Mereka makan hot pot pedas. Setelah satu malam saling menyembuhkan. Makin Siao Hongzong berpikir, makin dia merasa ada yang salah. Meskipun Sien Hong ingin mengambil kesempatan ini. Untuk menjalani kehidupan yang damai bersamanya. Tapi Siao Hongzong tidak bisa mengendalikan kekeras kepalaannya. Di malam hari, dia menyelinap ke ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat penyelidikan, dia menemukan. Masalahnya ada di lumpur. Fungsi lumpur adalah untuk memblokir debu ranjau darat. Tapi Siao Hongzong bisa mencium bau bensin di dalamnya. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Siao Hongzong baru menoleh. Sebatang besi mendekat. Orang yang datang adalah Direktur Keselamatan, Pak Din. Ada yang salah dengan lumpurnya. Pak Din menyuruhnya untuk tidak peduli dengan urusan orang lain. Mengapa kamu begitu peduli urusanku? Mereka berdua bertarung sebentar dengan senjata dingin di ruang bawah tanah. Dari cara serangan Pak Din terlihat. Dia mungkin ingin membunuh Siao Hongzong. Pada akhirnya, Siao Hongzong menggunakan seluruh kekuatannya. Dan untuk sementara menjatuhkan Pak Din. Di depan Li Yi. Siao Hongzong mengeluarkan bukti. Di dalam lumpur seharusnya ada air bersih. Tapi sekarang lumpur ini dibakar api. Melihat ada yang mengkhianatinya. Li Yi benar-benar memalingkan wajahnya. Dia menekan Pak Din langsung ke ember air. Tentu saja, orang yang memiliki kemampuan merampok tambangnya. Li Yi memiliki jawaban di dalam hatinya. Berapa banyak uang yang kamu terima dari Cheng Fei? Beraninya kau menipuku. Li Yi secara brutal membunuh orang. Awalnya, dia membunuh pengkhianat untuk mencegah konsekuensi di masa depan. Tapi yang tidak dia tahu adalah. Seluruh proses pembunuhannya telah difilmkan. Di jalan, pria itu dikejar polisi. Melihat kedua jalan terkepung. Dia mengeluarkan pisaunya. Dan menggaruk ponselnya dengan liar. Lalu buang ke tempat sampah. Setelah katoda dan anoda baterai litium korsleting dan mengeluarkan panas. Sebuah ledakan terdengar. Kerumunan di sekitarnya berteriak. Polisi tertarik dengan ledakan itu. Xiao Hongzong dengan mudah lolos. Ditambang, ledakan merenggut lima nyawa. Tapi semua petunjuk mengarah ke sang pembuat ranjau, Xiao Hongzong. Keseriusan kasus meningkat. Kedua pemilik tambang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Pemilik Cheng sedang berkonsentrasi berlatih kaligrafi. Sekarang, seorang pria mengenakan sepatu emas. Yang membawa bawahan-bawahannya ke kamar. Sebelum Li sempat membuka mulutnya. Cheng Fei membalikkan kartu truf. Dapatkah kamu menangani kecelakaan ditambang? Toh, itulah empat nyawa manusia. Tiba-tiba muncul seseorang yang mampu mengancamnya. Li Yi benar-benar dalam masalah. Sekarang dia tahu bahwa video pembunuhannya kemarin. Direkam kembali oleh Cheng Fei. Cheng Fei menyekat tubuh sang putranya mengalami polio sambil membuat syarat dengannya. Dia menetapkan syarat yang tinggi. Jika Li Yi ingin menyelamatkan hidupnya, menyerahkan dia tujuh tambang. Li Yi masih ingin menawar. Tapi Cheng Fei tidak memberinya kesempatan. Jika kita telah menandatangani kontrak, ambillah kameraku. Aku tidak punya cadangan. Li Yi sudah ditangkap olehnya. Jadi dia hanya bisa menandatangani kontrak yang tidak adil itu. Ketika dia kembali ke perusahaan, makin dia memikirkannya, makin dia merasa salah. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah mengambil tindakan dengan putra Cheng Fei. Yang membuat pemuda itu berubah menjadi orang kondisi vegetatif. Jika Cheng Fei ini mengambil tindakan, dia hanya akan mengambil uang, bukan nyawanya. Ini membuatnya sulit dimengerti. Bisnis bernilai miliaran kita. Tetapi kamu hanya memintaku ribuan yuan uang kompensasi. Ini terlalu mudah. Li Yi berpikir sebentar. Dia melirik ke samping. Sepertinya ada lampu merah yang berkedip-kedip di kabinet di sebelahnya. Setelah Li Yi membuka kabinet itu, dia akhirnya mengerti niat Cheng Fei. Sialan. Ledakan terdengar. Rumah langsung berubah menjadi oven. Meskipun Li Yi dengan tenang berjalan menuruni tangga. Bagian belakang tubuhnya sudah tidak ada lagi. Pemilik tambang meninggal. Melihat itu, Xiao Hongzong dan salah satu bawahannya yang berdiri di lantai bawah. Cepat berpisah, satu orang ke satu arah. Cheng Fei kemudian menginstruksikan si pembunuh Awei. Bahwa asal usul bom waktu adalah dari Xiao Hongzong. Saatnya menghabisi dua guru dan siswa bodoh ini. Ketika Xiao Hongzong tiba di bengkel, tubuh siswanya udah dingin. Tiba-tiba, tali baja mencengkeram leher Xiao Hongzong dari belakang. Setelah berjuang sebentar. Xiao Hongzong dijepit di bawah berangkas oleh Awei. Untuk menambah berat badan. Awei menendang kakinya ke lemari. Hampir membunuh Xiao Hongzong. Akhirnya berkat keakraban dengan medan. Xiao Hongzong berhasil menemukan tabung reaksi di atas meja. Dia melemparkan ke arahnya dua tabung. Yang meledak Awei keluar rumah. Xiao Hongzong melihat keluar jendela. Sekarang Awei tidak terlihat lagi. Mengikuti suara, polisi juga datang. Kapten Su dengan hati-hati masuk. Melihat ruangan yang akan meledak. Xiao Hongzong memancing keduanya keluar. Di sini, polisi-polisi masih menembak dengan sembarangan. Ada suara keras di belakang. Baru sekarang kedua polisi itu tahu. Bahwa Xiao Hongzong baru saja menyelamatkan mereka. Di pabrik yang ditinggalkan, Sien Hong datang dan memberikan nasi kepada Xiao Hongzong. Hal-hal telah berjalan sejauh ini. Dia berniat yang segera melapor ke polisi. Tapi Xiao Hongzong tidak mempercayai Kapten Su. Ketika mereka meninggal dia juga ada di sana. Apalagi, resep dinamit itu diberikan olehnya. Dia dulu bahkan ditahan. Xiao Hongzong pernah dihukum karena membuat mesiu. Dan orang yang membawanya ke penjara adalah Su Feng. Keduanya meskipun teman sejak kecil. Tetapi karena kejujuran Su Feng. Xiao Hongzong tidak dapat melihat ibu tuanya untuk terakhir kalinya. Mobil biasa. Tapi di dalamnya ada pasangan yang berniat melarikan diri. Pada saat inilah Xiao Hongzong mengetahui bahwa Sien Hong sedang hamil. Cinta antara keduanya begitu dalam sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka akhirnya saling berpelukan. Tapi tak lama. Ada suara keras di belakang mereka. Awei menabrakkan mobilnya. Di belakang mereka ada tebing setinggi 100 meter. Di depan ada mobil yang siap membunuh mereka. Awei membanting pedal gas. Mendorong mobil lurus ke bawah. Mobil telah berguling berkali-kali dari tebing. Pada akhirnya, rusak parah. Menurut Awei. Dua orang di dalam mobil mungkin sudah mati. Sang pembunuh yang tidak profesional ini dengan begitu pergi. Adegan semakin dekat. Meski tidak ada airbag di dalam mobil. Dan mobil juga rusak parah. Namun di ruang sempit. Selain goresan di kulit, keduanya tidak ada yang khawatir. Setelah membawa Sien Hong ke rumah sakit. Sia O Hong Zong meninjau kamera tokonya. Benar saja, dia melihat Awei. Setelah mengkonfirmasi identitas pihak lain. Mata Sia O Hong Zong memancarkan sinar jahat. Dia menggunakan metode manual untuk membuat bahan peledak. Masukkan daging babi ke dalam air. Gunakan wajan besar untuk memasak lemaknya. Tambahkan SNO3. SNO4. Vaseline dalam rasio yang dibutuhkan. Cangkir nitrogliserin tetes kuning muda ini. Kekuatannya sebanding dengan granat. Setelah merenovasi senter. Dia menyebarkan nitrogliserin secara merata pada tisu. Di atas ditutupi dengan bola baja. Seperti itu, senter berubah menjadi senjata. Bisa merenggut nyawa orang kapan saja. Untuk memastikan tidak ada kesalahan. Sia O Hong Zong juga melakukan percobaan. Saat ini musuhnya Awei sedang di rumah. Dengan santai makan kentang panggang. Tiba-tiba, dia mendengar suara keras. Jendelanya pecah. Melihat tatapan provokatif Sia O Hong Zong di luar jendela. Awei melihatnya, dan pergi keluar. Mereka berdua berkendara. Ketambang tanpa ada orang di sekitar. Awei keluar dari mobil dan belum sempat bertindak. Sia O Hong Zong sudah siap-siap mengambil tindakan. Dia menekan tombol detonasi. Ledakan udara raksasa menerbangkan Awei. Mobilnya juga rusak di tempat. Sia O Hong Zong tidak banyak bicara. Cepat ke arahnya dan menendangnya berulang kali. Siapa yang membiarkanmu melakukannya? Siapa? Di bawah jalan layang. Kecelakaan lalu lintas menghalangi jalan Sia O Hong Zong. Telepon polisi tapi tetap tidak bisa menghubungi. Cheng Fei mengetuk jendela mobilnya. Cheng Fei melihat Awei diikat di kursi belakang. Dia berniat bernegosiasi dengannya. Jangan salah paham. Aku hanya ingin masuk ke mobil untuk berbicara denganmu. Menyelesaikan masalahmu. Dan juga menyelesaikan masalahku. Setelah masuk ke dalam mobil, Cheng Fei segera menyatakan syaratnya. Dia menghabiskan 15 miliar. Biarkan Sia O Hong Zong pergi ke luar negeri selama 20 tahun. Dia mengatakan ini adalah kesempatannya untuk mengubah hidupnya. Tapi Sia O Hong Zong tidak berpikir banyak dengan tegas menolak. Takdirku. Harus ditentukan olehku. Sebagai seorang pengusaha yang berani bernegosiasi. Tentu saja ia membawa modal yang cukup. Saat berbicara, sebuah MPV Buik GL8 berhenti di pinggir jalan. Di mobil adalah kekasih Sia O Hong Zong. Su Feng memanggil kembali Sia O Hong Zong. Tapi sudah terlambat sekarang. Dari isi panggilan telepon. Jelas bahwa pihak Cheng Fei telah mencapai kesepakatan. Akulah yang membunuh. Di ruangan gelap. Sia O Hong Zong dan Sien Hong saling berpelukan. Kesengsaraan ini berakhir. Mungkin mereka akan menjalani kehidupan yang damai. Dalam tas ada uang tunai 500 ribu yuan. Sisanya ada di kartu. Setelah Sia O Hong Zong mengatur semua dengan baik-baik di luar negeri. Cheng Fei akan membebaskan Sien Hong dan memberinya kata sandi. Yang sesuai janji sebelumnya. Sia O Hong Zong masuk ke mobil dan berterima kasih padanya. Sebuah truk kecil membawanya ke pinggiran kota. Bagian jalan selanjutnya berubah menjadi mobil perak. Karena kaca mobil terlalu gelap, Sia O Hong Zong harus mendekat ke pintu. Pada saat ini, orang di dalam mobil menurunkan jendela. Untungnya, Sia O Hong Zong bereaksi dengan cepat. Tembakan Awei dari mobil. Hampir mengenai wajahnya. Awei memegang pistol dan menembak tanpa pandang bulu dari belakang. Sia O Hong Zong di depan berlari seperti orang gila. Dalam perjalanan, Sia O Hong Zong bahkan menyelamatkan seorang anak kecil. Di satu tempat adalah titik buta. Awei bergegas maju. Hasilnya Sia O Hong Zong menggunakan postur yang sama. Tiba-tiba, satu tembakan. Sia O Hong Zong baru saja menjatuhkan Awei. Lihat Cheng Fei tidak memberinya cara untuk hidup. Jadi selanjutnya, mereka terpaksa dalam situasi satu mati, satu hidup. Sebuah truk kecil berisi NH4NO3. Menjadi senjata mematikan. Kali ini, Sia O Hong Zong memasak sepanci penuh lemak. Uluhan pon bahan peledak. Dengan begitu, semuanya dibuat dengan cara manual. Untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sia O Hong Zong membawa putra Cheng Fei pergi dari rumah sakit. Itu adalah hari di mana Cheng Fei membuka tambang baru. Kembang api belum meledak. Dia menerima telepon Sia O Hong Zong. Malam bersalju ringan. Sia O Hong Zong minum sendirian. Dia tahu bahwa melangkah lebih jauh adalah jurang yang dalam. Tetapi di bawah pengejaran sisi baik dan sisi buruk. Dia tidak punya jalan kembali lagi. Bahan peledak sisa yang dibuat oleh Sia O Hong Zong menjadi kembang api. Adegan kembang api ini sangat indah. Sempurna menghiasi malam bersalju yang suram. Setelah malam yang mewah. Cheng Fei membawa lusinan bawahannya ke pabrik tepat waktu. Menurut aturan menyapa terlebih dahulu, bertindak kemudian. Sia O Hong Zong membawa sandera untuk bernegosiasi. Bos Cheng, uang ini kembalikan kepadamu. Aku belum menyentuh sepeserpun. Biarkan kami pergi. Kedua sisi pistol telah menyiapkan amunisi. Mereka mulai bertukar sandera. Cheng Fei melirik bawahan sebagai isyarat kepada mereka untuk bertindak. Ketika para bawahannya menjinakkan bom dari putra Cheng Fei. Sia O Hong Zong juga memasukkan tangannya ke sakunya. Memang, setelah pihak lain memastikan bahwa tidak ada yang terluka. Sia O Hong Zong segera menekan tombol ledakan di sakunya. Lalu bawa Sia O Hong melewati hujan bom dan peluru. Dia menyembunyikan Sia O Hong di dalam kotak yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia sendiri kembali untuk menyelesaikan Cheng Fei. Orang-orang di pihak Cheng Fei melepaskan tembakan. Sia O Hong Zong membidik waktu yang tepat untuk memutar detonator. Segera lapisan api pecah ke langit. Dan orang-orang Cheng Fei semuanya diledakkan. Asap dan api telah berlalu. Semua bawahan yang dibawa Cheng Fei meninggal. Bahkan putranya tertusuk pipa baja. Sia O Hong Zong hendak membawa Sia O Hong melarikan diri. Tapi entah bagaimana. Cheng Fei menodongkan pistol ke kepalanya. Dan memborgol Sia O Hong Zong di satu sisi. Kamu mengambil semuanya dariku. Aku harus mengambil semuanya darimu. Cheng Fei memanjat Sia O Hong. Bersiap untuk membunuhnya. Untungnya, saat yang menentukan, suara tembakan terdengar. Jadi tidak terjadi adegan yang memilukan. Jadi Su Feng tiba tepat waktu. Su Feng baru saja menyelamatkan Sia O Hong. Unggungnya dipukul dengan tongkat listrik. Dengan rompi anti peluru, sebenarnya Cheng Fei belum mati. Di bawah situasi.